ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel gw Zio, dan di video kali ini kita masih akan memainkan game Toram Online oke sekarang kita bahas item-item yang ada di peta terbaru event Halloween ya katanya sih ada sesuatu item sesuatu yang bagus banget bang oke coba aja kita cek sana ya ya kita sudah sampai lagi ya di peta teramat nih asik seru ya jadi disini tuh ada monster-monster yang bisa kalian melakukan dan mendapatkan ini pertama dari monster namanya One Dead ya dia menjatuhkan perangkat setambahan yaitu berupa ini nih ah ini Chaudet ya keren sih ininya itu lu bisa bikin ini ini cosplay Frankenstein ya dikasih item kalau nggak apa ya ada kok berbagai macam toko-toko ya ada lah nanti bisa gue bikin ya ya nanti nanti ada waktunya nggak untuk sekarang ya bagus lah keren ya terus statusnya juga lumayan sih teman nggak nggak rekomen ya maksapainya 7500 memang tinggi ya dapetnya natural MP Regennya plus 25 ini tinggi banget sumpah bro tinggi banget daya jarak dekatnya plus 1% ya untuk tank bagus lah ya untuk tank gunakan untuk tank dari monster namanya si One Dead tuh ya si zombie lah si zombie nih zombie ini eh One Dead kedua itu di monster Momia Momia itu menjatuhkan cincin bro cincinnya itu ini nah gips penguat gips tuh artinya ya kepeban itu ya experience nya tuh plus 10% luar biasa kekebalan fisiknya 20% kekebalan sihir terus 20% kecepatan aksi nya berkurang 10% dengan jenna berat dan ini tuh naik 10% kecepatan aksi kecepatan aksi emang kayaknya sih agak diperuntukkan untuk lebih ke pengguna untuk defense ya tahan gitu untuk tank dan inilah yang bisa gue bilang GG ya itu di drop dari monster ini text turn ya panah gue kaget sih pas ngeliat wah akhirnya muncul juga ya unsur ini nih panah palu bintang set pas gue liat unsurnya cahaya bro ya di tengah-tengah ya di pengguna kegelapan gitu munculnya unsur cahaya bagus banget critical rate nya naik 20 inget loh critical rate naik 20 ini bagus banget ya akurasinya minus 10% eh gila 10% dulu kita punya panah cahaya yang bagus terus ya ada driver bolt kalau gak salah terus ada juga nih panah musim semi cerah ya unsur cahaya punya trafik 5% 5% tapi sekarang muncul lagi yang lebih luar biasa bagus yaitu ya ini panah palu bintang luar biasa sih menurut gue ya unsur cahaya critical rate naik 20 operasinya naik min 10% ya ini luar biasa bagus jadi kalian tuh harus punya nih untuk pengoleksi panah kalian harus punya panah ini unsur cahaya bro unsur cahaya tuh ke susah bro di carinya ya jadi kalian harus punya bener sih emang bilang oh nih ada item bagus bang harus punya untuk pengguna bogan oke dan untuk si bossnya defense halal ini ya dia kan update-an dari si blares ya gimana hei lu narsis ya si blares sendiri kita tahu bahwa dia item item armor yang bagus banget bahkan harganya tuh gak goyang ya nah ditambah maksudnya ini mungkin kalau nanti akan ada goyang-goyang sedikit wajar ya karena itu ternyata si blares ada update-annya gitu entah yang digoyang ini harga dari si blaresnya atau nanti si ekstral barunya ini si boss baru ini ya tapi yang jelas bahwa ekstral ini ekstral yang bagus banget bro armor kalian ya gapapa sih bang untuk pengganti DX Factor 2 bisa malah lebih bagus kemudian bro yang kalian pakai gitu nah cuman kalau yang mau mau kamu pengen main agak aman bang buat nambahin HP ya main di DX Factor 2 ya gapapa tetep nah jadinya ini event hal ini kali ini bisa gue bilang sih bagus banget ya cuman gue belum tahu nih status dari pedang dan juga ada beberapa sih yang drop item katana yang di bossnya karena gue takut juga gue gitu ya tapi kurang lebih untuk semuanya sih bagus banget apalagi mini game gue pengen maininnya tuh belum ada waktunya sih ya malam-malam insya Allah kalau ada waktunya kalau nggak mungkin besok kita akan carilah yang enak kok oke jadi kurang lebih itu aja sih ya keren lah pokoknya jangan lupa subscribe-nya dong terus tenang zil tetap cedat maka keep spirit harus tetap slow juga sampai jumpa lagi di naik episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye happy weekend happy weekend happy weekend hehehe ada結